Intro Semua itu merupakan Asyratuha Jadi Rasulullah itu pernah ketika di masjid begini Tau-tau ada satu orang datang dengan pakaian yang sangat putih Terus rambut yang sangat hitam Semua yang hadir tidak ada yang kenal Mestinya kalau tidak ada yang kenal berarti apa? Wongado ini Ini dari jauh ini Tapi dilihat tidak ada tanda-tanda kesel Tidak ada kemeringet Berarti apa? Aneh Jadi orangnya bajunya putih Rambutnya hitam Terus tapi tidak ada tanda-tanda Pepergian jauh Tapi yang hadir tidak ada yang kenal Begitu datang langsung Lututnya itu dipertemukan dengan lutut Nabi Dan dua tangannya Ditaruh di paha Nabi Sambil menyatakan Mal iman Iman itu apa Rasul? Nabi nyalakan Iman itu ada enam Percaya kepada Allah Kepada setelah itu Setelah selesai enam Sodakta Kamu benar Katanya Sayyidin Umar Dalam hatinya Orang ini takon Tapi kalau dijawab kok bilang Kamu benar Berarti apa? Berarti tahu Mal islam Islam itu apa? Islam itu ada lima Ini-ini-ini Setelah itu Sodakta Kamu benar Mal ihsan Ihsan itu apa? Nabi menyatakan Karena ihsan ini cuma pendek Langsung saya bilang Apa namanya? Bahasa Arabnya Antak buddhamlah Ka'anakatarah Fa'ilam takuntara Fa'innahu Ya Rabb Sembahlah Allah Seakan-akan kamu melihat Allah Kalau kamu gak mampu Melakukan seperti itu Kamu harus yakin Bahwa semua gerak-gerikmu itu Diketahui oleh Allah Sodakta Kamu benar Nah yang keempat Pertanya Masa Kapan hari kiamat? Nabi jawabnya Malmas'ul Bi'alam Meminasail Yang ditanya Tidak lebih tahu Dari yang bertanya Artinya apa? Saya gak tahu Kalau dari Nah disitulah Lalu Tamu tadi itu Bertanya Masyaratuha Tanda-tandanya Apa? Nah Nabi menyatakan Nanti kalau sudah Ada zaman Seorang buddha Melahirkan tuannya Apa berarti? Ibunya jadi Suruh-suruhannya Anaknya Walaupun bilang Minta tolong Katok saya Dicuci Subhanallah Kecil-kecil Digedek Ibunya disuruh Nyuruh Disuruh Nyuci Katoknya Jangan itu Tapi katanya Rasulullah Memang itu Sudah tanda Jadi banyak 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 Termasuk juga Kamu melihat Orang yang tadinya Sama sekali Gak punya duit Bahkan sandal Saja gak punya Tapi setelah itu Dia itu Bangun Apa? Gedung yang tinggi Kan banyak juga kan Ceritanya Orang yang tadinya Katanya gini Termasuk siapa itu? Emil Salim Yang profesor dokter Yang jadi Menteri Apa? Lingkungan hidup Sampai Pengpitu Kalau gak salah itu Saya hitung itu Jamannya apaan Tadinya itu Pada waktu SMP SMA Nyemir Sepatu Di terminal Saking dari Orang tuanya Gak punya Jadi untuk Menghidupi Untuk sangu Sekolah Dia Nyemir Sepatu dulu Tapi dengan Apa namanya Keinginan yang kuat Pindah ke Jakarta Bisa sampai Notok Profesor dokter Dan sampai sekarang Kalau sudah bicara Lingkungan hidup Mesti Bapak lingkungan hidup Adalah Jadi orang yang tadinya Apa-apa Yang gini Sekarang Itulah Tapi Lagi-lagi Kita tidak Tidak perlu Khawatir Ya Pokoknya Ajaran agama Kita Kita laksanakan Insya Allah Kita Ya Selamat Dunia Akhirat Itulah Mengapa Saya Sering Mengatakan Selahkan Sesuatu itu Kepada Ahlinya Kalau tidak Bingung Minuman Beralkohol Haram Bahkan Dihukumi Najis Najis Karena Najis Maka tidak boleh Diminum Tetapi Mengapa Buah-buahan Yang mengandung Alkohol itu Tidak diharamkan Seperti Duren Ya Itu ada Yang meneliti Mengandung Alkohol itu 14 14% Tapi Tidak ada Orang yang mengatakan Adurino Haramun Tidak ada Duren Apa Anggur Jambu Minte Jambu Minte Itu Keras lagi Tapi Tidak Berarti Apa Berarti Yang diharamkan Itu adalah Minuman Beralkohol Bukan Alkoholnya Ini Perlu Jangan Pahami Padahal Kita Kadang-kadang Sudah Kemasukan Apa Paham Pemahaman Bahwa Minyak Yang beralkohol Dianggap Najis Ya Makanya Kadang-kadang Diampel Itu Sampai Diberi Tanpa Alkohol Karena Benaknya Orang Muslim Alkohol Itu Najis Bukan Alkoholnya Yang Najis Minuman Beralkohol Jadi Beda Berarti Apa Minyak Yang diberi Alkohol Sehingga Bisa Semprotan Itu Gak Apa Itu Boleh Boleh Tapi Karena Karena Paham Itu Sudah Merambah Di Masyarakat Sehingga Banyak Yang Yang Apa Namanya Yang Ragu Sehingga Mesti Ada Yang Berpendapat Itu Najis Tidak Boleh Dipakai Tapi Itu Kelompok Kecil Yang Banyak Sekarang Ini Sekarang Yang Banyak Itu Membolehkan Dulu Kadang-kadang Yang Yang Sering Pakai Itu Hanya Pak Yai Saja Yang Ahli Agama Saja Karena Tahu Bahwa Yang Najis Alkohol Itu Kalau Sudah Menjadi Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol Itu Pun Juga Apa Namanya Ada Keterangan Dari B POM Artinya Dari Dari Kesehatan Bahwa Itu Apa Namanya Dilarang Biasanya Sekian Persen Minuman Beralkohol Sehingga Dulu Pernah Kita Mendapatkan Berita Bahwa Bir Bintang Ya Bir Bintang Yang Tadinya Sudah Umum Itu Minuman Keras Itu Belakangan Ini Ada Yang Zero Sudah Dinyatakan Nol Alkoholnya Sudah Berarti Apa Sudah Boleh Tapi Orang Akhirnya Tetap Masih Peti Karena Itu Tahu Dulu Itulah Mengapa Dalam Islam Itu Sebetulnya Nama Itu Juga Berpengaruh Jangan Makanan Yang Enak Diberi Nama Yang Apa Itu Anjing Itu Apa Anjing Dok Lalu Apa Kodok Kalau Bisa Jangan Padahal Itu Apa Namanya Suwinya Ayam Tapi Lalu Dikatakan Itu Kodok Kodok Jadi Anjung Panas Itu Tapi Ya Gitu Juga Itu Dipilah Pilah Bagi Yang Tahu Persis Tidak Apa Tapi Bagi Umum Biasanya Itu Tahunya Oh Itu Sudah Ada Kata Kata Anjing Jadi Kembali Kepertanyaan Mengapa Buah Buahan Yang Beralkohol Itu Tidak Dilarang Karena Memang Yang Dilarang Itu Hanyalah Minuman Ber Alkohol Atau Ya Obat Tidur Obat Tidur Tidak 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 Dan Itu Yang Memberi Itu Harus Ahlinya Dokter Makanya Pil Tidur Itu Kalau Beli Mesti Apotik Itu Mesti Mana Resep Dokter Dan Itu Kalau Sering Itu Tidak Diberi Karena Apa Wah Ini Nanti Dipakai Ini Doping Dan Sebagainya Ya Sebetulnya Apa Nanya Orang Kalau Ingin Tidur Itu Tidak Perlu Minum Apa Pil Tidur Ngaji Nanti Semaksud Ngaji Aja Lanjut Jadi Ngaji Ini Termasuk Obat Tidur Semoga Ada Manfaatnya Malfa Teha Semoga Rambut 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 Alhamdulillah